Direktur Utama PT Jasa Marga Manado Bitung selaku pihak yang mengerjakan ruas tol Manado Bitung, Seksi 2A dan 2B mengatakan pembebasan lahan menjadi salah satu kendala utama, tersendatnya pengerjaan fisik jalan tol sepanjang 39 km ini. Sebagian besar lahan yang belum berhasil dibebaskan ini berada di Seksi 2B yang merupakan kawasan pemukiman warga yang terletak di Kota Bitung. Meski demikian PT Jasa Marga Manado Bitung terus melakukan upaya pendekatan kepada masyarakat agar proses pembebasan lahan segera tuntas sehingga target pengoperasian jalan tol di akhir tahun 2019 bisa terwujud. Salah satunya upaya yang ditempu yakni melibatkan tim apresial yang akan melakukan penilaian harga tanah bersama pemilik lahan. Sampai saat ini progres untuk Seksi 2A sekitar 88 persen sedangkan fisiknya dan 2B sekitar 18 persen. Dan untuk lahan memang untuk 2A itu sudah hampir 99 persen. Sedangkan 2B memang untuk jalan utama 83 persen dan tambahan-tambahan lahan baru itu memang sekitar 53 persen. Ya untuk 2B ini memang hasil upresial yang kemarin masyarakat sebagian besar sudah setuju. Jadi kami harapkan nanti setelah lebaran ini akan banyak lahan-lahan yang dapat dibebaskan untuk wilayah Bitung supaya tol ini dapat segera kita selesaikan pembangunannya. Saat ini pengerjaan fisik jalan tol di Seksi 2A sudah rampung 88 persen. Sementara untuk Seksi 2B sebesar 18 persen. Pemerintah sendiri menargetkan tol pertama di Sulawesi Utara. Ini dapat beroperasi akhir tahun 2019. Yang namanya kasingal Kompas TV Minasa Utara, Sulawesi Utara Terima kasih telah menonton!